Hai Assalamualaikum Ani Elvina mau masak sop ceker ayam 300 gram ceker ayam dan ini ceker ayamnya sudah saya cuci dengan bersih dan kukunya sudah saya potong lalu tambahkan setengah sendok teh garam ratakan semuanya supaya cekernya keset tidak berlendir dan ini cekernya mau saya rendam menggunakan air panas yang mendidih selama 5 menit sisikan dulu cekernya dan siapkan cobek untuk menggulek bumbu 1 sendok teh biji pala 1 sendok teh merica 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih ini bumbunya ini bumbunya semua diulek jika teman-teman malas mengulek boleh menghaluskannya menggunakan chopper atau blender oh iya teman-teman tolong bantu channelnya Ani Elvina supaya berkembang dengan cara subscribe like comment di channel youtube Ani Elvina dan tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih panaskan minyak secukupnya lalu masukkan bumbu yang tadi sudah diulek halus ratakan oseng-oseng aduk-aduk hingga wangi nah ini bumbunya sudah matang sudah wangi dan masukkan air yang mendidih sudah saya siapkan dan didihkan airnya lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dioseng ini airnya kira-kira saya pakai 2000 ml ya oke masukkan cekernya ini cekernya sudah saya cuci dengan bersih nah ini kita empukan cekernya tutup wajannya atau pancinya dan sambil mengempukan ceker kita lanjut kita potong-potong sayuran ini ada wortel dua buah saya potong-potong seperti ini jika teman-teman bisa pakai sayuran yang lain buncis pol atau yang lainnya terserah teman-teman ini dipotongnya juga bebas sesuai selera oke ini sudah selesai potong-potong wortelnya lalu sisikan di wadah lalu tambahkan satu buah sayuran namanya ini kentang dan kentangnya dipotong-potong seperti memotong wortel lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini sudah selesai potong kentangnya lalu sisikan di wadah yang berisi wortel lalu tambahkan dua batang daun bawang dipotong-potong seperti itu sesuai selera memotongnya sesuai selera teman-teman lalu tambahkan empat sampai lima batang daun seler beri ini dipotong-potong seperti ini dan teman-teman jika memotongnya mau lebih panjang itu sesuai selera suka-suka tambahkan satu buah tomat supaya sayur sopnya lebih segar dipotong-potong tomatnya sesuai selera teman-teman memotong tomatnya lalu tambahkan satu buah jeruk limau untuk nanti di akhir sayur sudah matang lalu ini sudah 40 menit sudah empuk cekernya lalu buka tutup pancinya dan ini ada busanya mau saya buang busanya supaya nanti kuah cekernya tidak berbusa ya oke kita masukkan sayurannya wortel dan kentangnya ini ini dimasak sekitar 2 menit saja sayurannya jangan terlalu empuk cukup 2 menit ya lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa setengah 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 sendok teh gula pasir putih 1,4 sendok teh micin atau MSG jika teman-teman tidak suka boleh di skip oke ini sayurannya sudah 2 menit saya masak sayurannya sudah cukup segini jangan terlalu empuk lalu terakhir kita tambahkan irisan bawang daun bawang seleri dan tomat ini daun bawang dan seleri tomatnya dimasukkannya di akhir saja ya teman-teman ini sudah matang sayur sop ceker ayamnya ini segar banget ya oke kita matikan api kompornya ini sayur sop cekernya sudah matang lalu kita sajikan di mangkuk ini dia sayur sop ceker ayam dan agar lebih mantap wangi dari bawang merah gorengnya saya pakai lebih banyak ya dan ini ada cabai rawit supaya nanti sayur sop cekernya rasa pedasnya ya ada tidak hambar lalu saya mau makan nanti pakai nasi dan mau saya pakai perasan air jeruk limau lalu tambahkan satu sendok makan cabai rawit dan diaduk diratakan ke semua sayur yang ada di mangkuk ini ya ini saya mau makan Bismillah ini seger seger banget minta ampun segernya Masya Allah enak ya terus ini cekernya lembut banget tidak bau amis cekernya kuahnya kaldunya gurih wangi dari palas sayurannya masih fresh dan ini mau saya sisikan di nasi mau campurkan pakai nasi mau makan seger ya ini sayuran yang sangat sederhana tapi makanannya seperti bintang lima oke segitu ada dulu ya videonya saya hari ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba teman-teman di rumah semoga sukses jangan lupa di subscribe terima kasih wassalamualaikum